. Gelar konser di Singapura, Bunga Citra Lestari gandeng Aril Noah. Dia lelaki favorit gue. Bunga Citra Lestari alias BCL mengumumkan konser internasional perdananya. Perempuan yang disapa unge itu akan tampil di Resorts World Sentosa, Singapura pada 19 hingga tanggal 20 Agustus tahun 2022 dalam acara bertajuk Blossom Intimate Concert. Berbicara tentang konsernya, Bunga Citra Lestari dalam jumpa pers di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 mengaku sudah lama ingin menggelar pertunjukan di Singapura. Aku sebelumnya pernah terpikir kalau memang mau bikin konser justru di luar gitu, kayak di Singapura. Ternyata bisa terjadi, ujar Bunga Citra Lestari. Tak tampil sendiri, Bunga Citra Lestari turut menggandeng beberapa musisi untuk mendukung konsernya. Mulai dari Aril Noah hingga juara X Faktor Indonesia Alvin Jonathan alias Alvin Joe. Terkait pemilihan Aril Noah, Bunga Citra Lestari menerangkan bahwa lelaki 40 tahun punya peran penting dalam perjalanan kariernya. Sehingga tidak ada alasan bagi janda asraf Sinclair itu untuk tak melibatkan pemilik nama asli Nasril Ilham di konsernya. Dia adalah salah satu teman baikku. Dia rekan kerja yang juga sahabat aku. Banyak sekali masukan Aril dalam karir bermusik aku. Kami juga punya visi-visi yang sama, papar Bunga Citra Lestari. Ditambah lagi, Aril Noah juga sudah sering bekerja sama dengan Bunga Citra Lestari dalam beberapa konser terdahulu. Dia itu lelaki favorit BCL, kata ibu satu anak. Sedang untuk Alvin Joe, Bunga Citra Lestari merasa perlu memberi kesempatan bagi Alvin yang merupakan pendatang baru, untuk mengembangkan bakat bernyanyinya. Aku rasa dia layak untuk itu. Bagaimana aku selama ini lihat Alvin dengan segala potensinya, orang sudah bisa lihat dan sudah dibuktikan di X Faktor menjadi juara satu. Jadi aku rasa setelah X Faktor selesai, aku bisa membawa dia lebih bersinar lagi dan dilihat banyak orang, tutur Bunga Citra Lestari. Tiket konser Bunga Citra Lestari sudah dijual sejak hari ini, selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 dengan 5 kategori harga dalam kurs dolar Singapura. Mulai dari SGD 68, SGD 78, SGD 98, 128 dolar Singapura dan 168 dolar Singapura. Selain opsi di atas, calon pembeli tiket konser Bunga Citra Lestari juga bisa memilih paket seharga 193 dolar Singapura yang didalamnya termasuk biaya penginapan hingga sarapan untuk dua orang. Selain itu, Bunga Citra Lestari juga pernah berkolaborasi dengan Ariel Noah dalam membawakan lagu Menghapus Gejakmu. Lagu yang dirilis pada 2007 itu dipopulerkan oleh Peter Pan, yang kemudian berganti nama menjadi Noah. Sudah pernah berkolaborasi dan karib dengan Ariel Noah, membuat BCL tidak kesulitan untuk mencari kemistri. Kalau sama Ariel temenan sudah lama, 20 tahunan, kata BCL di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan. Alasan lain BCL menggandeng Ariel untuk tampil di konsernya karena pria 40 tahun itu dianggap sudah merepresentasikan industri musik Indonesia. Bahkan, BCL menyebut Ariel sebagai salah satu legenda musik Indonesia. Aril Noah mau bantu aku di konser ini, makanya aku pilih dia, tutur BCL. Mengenai persiapan untuk penampilan mereka saat konser di Singapura, BCL mengaku masih membicarakannya dengan Ariel. Pembicaraan itu terkait konsep penampilan di atas panggung hingga lagu yang akan dibawakan. BCL rencananya akan membawakan sekitar 20 lagu. Selain Ariel, konser BCL di Singapura juga diramaikan oleh juara ex-faktor Indonesia 2022, Alvin Joe. Alvin diajak tampil di konser BCL sebagai perwakilan generasi muda. BCL menjamin kehadiran Ariel dan Alvin akan membuat konsernya menjadi semakin semarak. Aku pilih mereka juga mewakili dua generasi berbeda. Alvin, Genseth, Ariel, legend generasi kita. Aku makeksure para penonton bisa menikmati, ada legend, ada anak muda juga, itu yang pengen aku gambarkan, si, ucap BCL. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari mantap kurban megalodon. Bukan masalah berat atau ringannya. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari semangat menyembuk idul adha dengan melaksanakan kurban tak biasa. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari yang digadang-gadang akan melakukan ibadah kurban dengan sapi dengan ukuran raksasa. Sapi bukan masalah berat atau ringannya ya, tapi kalau aku kan memang cari sapi itu yang terbaiklah, kata Ariel Noah. Bukan karena ingin menjadi pusat perhatian atau pamer, Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari mengaku dirinya memang senang jika melihat sapi berukuran besar dan memiliki kualitas terbaik. Jadi kalau kita buat kurban, kasih yang terbaik, dan melihat sapi-sapi gede itu aku senang, ucap Ariel Noah. Bahkan kekasih Bunga Citra Lestari itu mengungkapkan bahwa sapi yang akan ia korbankan dinamai megalodon. Kalau aku sih belum ngasih nama sapinya, tapi kalau dari sananya sih megalodon, ujar Ariel Noah. Saat disinggung soal berapa ekor sapi yang akan ia korbankan di idul adha 2022 ini, Ariel Noah enggan untuk menyebutkan jumlahnya dengan gamblang. Ya kadang-kadang kalau dilihat jumlahnya kan gak enak ya, insya Allah lumayanlah, katanya. Meski begitu, Ariel Noah memastikan bahwa hewan yang akan ia korbankan sudah didistribusikan ke beberapa tempat yang dunia pilih. Nantikan ada sapi yang dipotong di sini, beberapa ada yang langsung dibagi-bagiin ke pesantren, dan ke tempat lain. Pokoknya untuk kurban yang terbaik mah harus, puturnya. Sementara itu, saat disinggung soal rencananya menghabiskan momen idul adha 2022, Ariel masih terlihat kebingungan. Itulah berita yang pertama, Yusimak berita terbaru yang kedua. Bunga Citra Lestari pamer gaya rambut baru, terlihat segar dan awet muda. Nama Bunga Citra Lestari sebagai selebritas tak pernah luput dari perhatian. Bukan hanya soal kemampuannya dalam bidang tarik suara, penampilannya secara personal pun kerap menguai becak kagum. Yang terbaru, gaya rambut terbaru dari istri mendiang asgraf Sinclair itu sukses mengkuri perhatian. Dalam sebuah video singkat yang diunggah di laman Instagramnya,